Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau buat konten yang membahas tentang hal-hal yang lagi rame belakangan ini, terutama tentang growth scan yang katanya di manip. Ada yang bilang manip, ada yang bilang duplikasi, ada yang bilang ya ini teknik marketing S3 atau apa. Bisa dibilang ya, growth scan itu tiba-tiba jadi rame banget lah yang jual beli. 55DL, 56DL, 57DL. Sampai pas aku rekam video ini, yang katanya duplikasi, orangnya aja jual 60DL. Logikanya ya, kalau yang dulu-dulu duplikasi, contohnya kayak Phoenix Wing, tiba-tiba dijual 5DL. Nah itu kan kita bisa percayakan itu duplikasi. Atau contoh lainnya, item apa gitu, yang mahal-mahal tiba-tiba jadi murah banget. Kita bisa percayakan itu item duplikasi. Pada tanggal 12 Mei 2024, ada satu word yang diband oleh moderator, gara-gara dia jual growth scan, megaphone, yang jumlahnya itu banyak. Gak banyak-banyak banget juga sih, bukan banyak banget. Jumlah megaphone-nya itu ada seribu lebih. Lebih tepatnya itu ada seribu tiga ratus sembilan puluh dua megaphone, yang di-screenshoot. Oh iya, info ini aku dapatkan dari channel YouTube No Cream. Kalau kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe. Pas aku lagi nonton live streaming, ada yang share ke dia. Aku gak tau sih ini foto dari mana, kalau kalian tau kalian bisa komen di bawah. Intinya, di satu shop, itu ada jual megaphone, jumlahnya itu ada seribu tiga ratus sembilan puluh dua. Harga megaphone-nya itu dua ratus enam puluh WL. Nah, kalau megaphone ini aku setuju, ini harganya murah. Kalau gak salah, harga megaphone kemarin bisa tiga DL lebih kan? Di sini dia ada seribu lebih, jumlahnya banyak banget. Tapi kita gak bisa menganggap ini duplikasi. Kita gak bisa anggap ini duplikasi, karena megaphone-nya cuma seribu lebih. Ya, seribu lebih banyak sih, tapi bukan kayak lima ribu, sepuluh ribu, seratus ribu. Kalau dulu-dulu, duplikasi kan kayak mengerikan banget kan, jumlahnya luar biasa banyak. Kalau ini jumlahnya cuma seribu lebih, kayak gak bisa dianggap duplikasi sih. Kemudian di samping itu, ada growth scan, yang jumlahnya itu ada seratus enam belas di screenshooten ini. Aku gak tau berapa jumlah awalnya. Di sini dia jual growth scannya itu, 60 DL. Bisa dibilang, harganya mahal sih. Kemarin-kemarin ketika aku ke buy growth scan, harganya 50 DL lebih. Di sini dia jual 60 DL. Harusnya ya, kalau dia untung 50 WL atau 1 DL, itu udah lumayan banget sih. Ya, aku gak tau sih apakah ini dia dapatkan dari hasil yang legal atau yang ilegal. Atau duplikasi atau apa, aku gak tau, bener-bener gak tau. Di sini, ya orang-orang liatnya kayak, wah ini banyak, ini pasti duplikasi. Jumlahnya ada seratus enam belas growth scan. Dia jual 60 DL. Mahal banget. Padahal kan kalau beneran duplikasi, harusnya kan growth scannya 10 DL aja dong. Atau 5 DL atau berapa DL. Ini masih tetap mahal dan dibilang duplikasi. Bener-bener membingungkan aku sih. Sebagai orang yang udah main growth topia dari zaman dulu, yang duplikasi itu harus murah. Sekarang kok duplikasi mahal-mahal ya? Apakah orang yang bisa duplikasi itu udah belajar dari kesalahan? Apakah mereka mau lebih cepat kaya? Kalau ngomong-ngomong lebih cepat kaya, ini beneran cepat kaya ya kalau dia jual di harga segini. Kalau di total-total, megaphone sama growth scan, ya bisa 100 BGL lah. 100 BGL lebih bisa dibilang. Wah, 100 BGL sih lumayan banyak sih. Kalau beneran orangnya bisa dapetin dari hasil yang gratis. Kayak mendadak sih, 100 BGL lebih. Cuman ya, aku gak tau apakah mungkin dia ada pisah-pisah. Mungkin dia pisahkan ke banyak akun, banyak word, atau ada gudang-gudang apa. Aku gak tau, bener-bener gak tau. Video ini aku rekam, baru 1 atau 2 jam kejadiannya itu terjadi. Aku gak tau ini kejadiannya dari jam berapa sih? Yang aku tau itu ketika udah jam 11 malam. Ya, sekitar jam 10, jam 11 malam gitu lah. Waktu Indonesia Barat. Aku gak tau kejadiannya itu dari sore kah, siang kah, atau dari jam berapa. Kalau kalian tau, kalian bisa komen di bawah. Ada beberapa orang yang menganggap ini itu duplikasi. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ada moderator yang bernama Ubi Ups. Dia tiba-tiba online. Wah, semua orang panik tuh. Biasanya gak online, biasanya menghilang. Kok tiba-tiba online ya? Itu faktor yang pertama. Kalau aku liat orang-orang sih, katanya kayak gitu. Faktor yang kedua, ada satu word yang di-ban. Ada satu word yang di-ban. Yang katanya itu di dalamnya ada seratusan growth scan tadi. Aneh dong, ada word yang di-ban. Sebenernya ini gak aneh-aneh banget juga sih. Ya, tujuan di-ban oleh moderator kan biar bisa di-investigasi apakah growth scan itu legal atau tidak. Siapa tau legal kan? Kita jangan berpikiran negatif dulu. Jangan suuzon dulu. Kalau kalian punya 200 BGL kayak jama U7. Masa sih? Ini kan cuma 100 BGL kan? Bisa lah profit tipis-tipis kan. Satu growth scan, profit satu DL. Ada 100 growth scan, profit 100 DL. Faktor berikutnya yang bikin ini rame itu gara-gara sellernya itu jadi banyak banget. Yang SB itu banyak banget. Kemudian yang jual itu banyak banget. Ada beberapa orang yang memanfaatkan hal ini sebagai profit. Karena gampang banget beli barang murah. Ada yang panik, kemudian beli murah. Kemudian jual ke orang yang gak tau. Kalau aku liat ada beberapa orang yang beli murah, jual mahal. Memanfaatkan hal ini sebagai profitan. Tapi aku gak berani. Jujur aku gak berani nyentuh hal seperti ini. Karena growtop itu dulu pernah bilang kalau ada barang duplikasi itu jangan dibeli. Resikonya itu ada. Resikonya itu akunnya bisa kena ban. Barangnya bisa tiba-tiba hilang. Itu juga jadi salah satu hal yang bikin aku takut juga kan. Mengingat harga growth scan itu. Di sini kan mereka jualnya gak murah juga ya. 50 DL lebih. Ya sayang juga kan 50 DL melayang gara-gara itemnya hilang. Kalau hilang juga kita gak bisa komplain kan. Pasti banyak banget tuh orang-orang lain juga yang hilang. Mereka lapor lalu growtopia juga bingung mau jawab yang mana. Ya bisa dibilang. Aku masih gak tau sih. Gimana kejadian aslinya tentang duplikasi ini katanya. Aku gak tau apa kejadian aslinya. Bagi aku ini normal-normal aja sih sebe sih. Gak terlihat seperti duplikasi. Kalaupun ini beneran duplikasi. Misalnya ya. Ini adalah duplikasi item. Tiba-tiba itemnya jadi banyak banget di game. Misalnya ini beneran duplikasi. Belum tentu rollback. Karena growtopia itu juga benci banget sama rollback ini. Bagi kalian gak tau apa itu rollback. Bisa dibilang rollback itu kayak mengulangi waktu. Memutar kembali. Jadi. Misalnya kalian udah farming seharian. Ya semuanya dianggap tidak terjadi. Karena waktunya dimundurin. Itu sih yang bikin orang-orang takut. Ya hal seperti ini. Cuman kabar burung aja sih. Cuman. Ya isu-isu orang aja sih. Biar orang-orang panik. Orang-orang takut. Sebenernya hal seperti ini itu susah banget terjadi. Growtopia itu benci banget sama rollback. Karena ketika mereka rollback. Mereka itu harus menyiapkan beberapa hal yang gak penting. Kalau rollback terjadi. Mereka itu harus siapin rollback. Rollback bague. Kemudian mereka harus buat event yang namanya Apology. Apa tuh. Yang bikin ekstragam sama itu. Efek Lucky Clover ya. Kemudian growtopia itu juga harus kayak bayar denda. Contohnya misalnya ada yang top up di hari itu. Jadi mereka itu harus bayar dua kali lipat. Kayak gemsnya jadi ekstra. Ya bisa dibilang growtopia itu benci banget lah sama yang namanya rollback. Rollback itu juga menguras tenaga dan waktu kan. Menguras pikiran. Ya bisa dibilang harus cari pelakunya. Biar gak terulang kembali. Ya capek kan. Dengernya aja capek. Apalagi mereka yang kerjakan kan. Growtopia itu benci banget sama rollback. Yang ada. Kalau ada item duplikasi. Biasanya itu mereka hilangin manual. Mereka itu hilangin manualnya itu. Contohnya seperti. Wordnya di band. Atau bikin itemnya jadi untradable. Atau biasanya itu. Tiba-tiba hilang aja. Di video ini aku cuma mau mengingatkan. Jangan cari profit dari hal-hal seperti ini. Karena resikonya itu tinggi. Takutnya kalian kenapa-kenapa. Profitnya gak seberapa. Profit 1-2 DL. Tapi ketakutannya itu bisa takut growth scan turun. Bisa takut growth scannya hilang. Bisa takut apa. Ya gak bagus juga kan. Mungkin di screen dulu untuk video kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah ini beneran item duplikasi? Atau ini cuman. Cuman borong-borong aja. Siapa tau kan ada orang kayak di luar sana yang borong growth scan kan. Kemudian dia jual di waktu yang sama. Serentak. Dia SB. Tiba-tiba rame. Bisa aja kan sebenernya kan. Lagian dia juga jualnya masih mahal menurut aku. Harusnya dia masih profit lah. Kemarin growth scan kan sempat 50 DL kan. 40 DL juga kayaknya pernah. Siapa tau orang ini beli growth scan di jaman. Jameo 7 yang harga growth scan itu masih 4 DL. Ya siapa tau aja kan. Siapa tau dia beli di jaman dulu. Bukan hasil duplikasi. Ya yang tau orang ini sama. Moderator sih. Moderator harusnya tau. Kalau ada info tambahan atau ada kata-kata yang salah. Kalian bisa komen di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Selamat menikmati. Terima kasih.